selamat menikmati saya sarankan untuk mengikuti BIMTEK ini karena sangat bagus sekali bagaimana caranya disini saya akan mencoba berbagi Bapak Ibu bisa masuk ke Google langsung dan disini silakan masukkan kata kuncinya SIMPKB Guru Belajar SIMPKB Guru Belajar nanti akan muncul loginnya, halamannya kalau sudah pernah login sebelumnya Bapak Ibu biasanya langsung masuk tapi kalau misalkan belum pernah biasanya diminta akun dan kata sandinya akun dan kata sandinya kita menggunakan yang at guruku.id Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendapatkannya pasti akun SIMPKB yang at guruku.id lalu kata sandinya, biasanya Bapak Ibu bisa mendapatkannya dari ketua komunitas MGMP kota masing-masing jadi kalau misalkan lupa Bapak Ibu bisa menghubungi ketua komunitas MGMP-nya masing-masing untuk meminta passwordnya setelah masuk nanti Bapak Ibu akan langsung masuk ke halaman akun SIMPKB-nya dan laman ayo belajar seri guru belajar disini akan menampilkan seri guru belajar ada 4 seri disini ada seri pendidikan keterampilan hidup ada seri asesmen kompetensi minimum ada seri pendidikan inklusif dan ada seri masa pandemi COVID-19 dan yang sekarang sedang berlangsung itu adalah seri asesmen kompetensi minimum Bapak Ibu boleh diklik seri itu diklik dan nanti akan langsung muncul ke laman seri tersebut disini ada penjelasannya Bapak Ibu bisa langsung klik selengkapnya klik selengkapnya disini nanti akan langsung masuk ke BIMTEK-nya boleh Bapak Ibu langsung mulai belajar ini bisa diklik seperti ini atau mau baca-baca dulu bisa disini saya akan jelaskan sedikit tujuan dari program guru belajar asesmen kompetensi minimum ini diantaranya supaya kita semua bisa memahami konsep asesmen nasional lalu memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional karena baru ya sekarang ya lalu kita bisa menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum dan menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum lalu kita juga bisa membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum dan melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum seperti yang sedang saya lakukan saat ini jadi saya berharap bapak ibu semua bisa mengikuti guru belajar seri AKM ini karena ini sangat bagus sekali lalu siapa saja yang bisa menjadi peserta guru belajar ini semua guru SD, SMP, SMA, SMK kepala sekolah dan pengawas yang sudah memiliki akun SIM PKB karena kita hanya bisa masuk ke laman ini kalau sudah memiliki akun SIM PKB dan saya yakin bapak ibu semua sudah memilikinya tidak ada masalah nanti kita akan melaksanakan dua tahap tahap pertamanya BIMTEK dan tahap keduanya pengimbasan tahap pertama BIMTEK itu pesertanya adalah peserta yang tadi dan tahap pengimbasan adalah peserta yang sudah lulus pada tahap satu ini pada tahap satu tahap BIMTEK nah bapak ibu ketika mengikuti berarti kita masuk ke tahap satu dulu tahap satu ini disediakan diselenggarakan sebanyak 4 angkatan diselenggarakan sebanyak 11 angkatan banyak sekali ini banyak sekali waktunya dari mulai angkatan pertama 4 Januari kemarin sampai nanti angkatan terakhir 23 sampai 27 Februari 2021 pelaksananya selama 5 hari tapi bapak ibu tidak usah khawatir meskipun 5 hari terjadwalnya tapi pelaksananya sangat fleksibel sekali kalau misalnya bapak ibu takut mentrok dengan kegiatan lain atau pekerjaan yang banyak pelaksananya ini bapak ibu bisa membuka BIMTEK ini kapan saja dimana saja yang penting sesuai jadwal jadi misalkan angkatan pertama saya mengikuti kemarin angkatan pertama tanggal 4 sampai 8 Januari berarti semua tugas itu harus selesai tanggal 8 Januari jadi tidak harus sehari ini harus selesai tugasnya tidak kalau hari ini belum selesai tugas tidak masalah bisa dilanjutkan besok yang penting semua sudah selesai di hari terakhir BIMTEK pendaftaran bisa dilakukan sampai maksimal itu hari pertama pelaksanaan BIMTEK angkatan yang ibu bapak pilih jadi misalkan bapak ibu mau memilih jadwal angkatan 6 angkatan 6 itu mulai 29 Januari berarti terakhir paling lambat daftar itu tanggal 29 Januari baru langsung bisa mengikuti lalu setelah selesai tahap pertama bapak ibu harus mengikuti pengimbasan semua angkatan jadwal pengimbasannya sama tanggal 9 Januari dan paling lambat tanggal 27 Februari 2021 baik angkatan 1 sampai angkatan 11 jadwalnya sama nah kalau sudah mengikut masuk ke tahap BIMTEK disini ada pilihan untuk bergabung bergabung dengan grup telegram resmi guru belajar ini resmi dari Kamdekbud saya sarankan bapak ibu untuk ikut bergabung di grup telegramnya kenapa? karena disitu kita akan bergabung dengan seluruh guru di Indonesia yang mengikuti BIMTEK ini semua informasi penting akan kita dapatkan ada pertanyaan yang ingin kita sampaikan ada pertanyaan yang ingin kita tanyakan bapak ibu bisa bertanya di grup itu dan semuanya insya Allah akan merespon dengan baik termasuk adminnya juga sangat responsif saya sangat menghargai sekali disitu kita dapat informasi yang sangat penting dan bermanfaat apalagi bagi misalnya bapak ibu baru mengikuti BIMTEK seperti ini semua informasi akan bisa bapak ibu dapatkan disitu karena saya disini sudah mengikuti maka disini akan muncul sertifikat kegiatan tapi kalau bapak ibu nanti mungkin belum muncul setelah tahap pertama nanti akan ada tahap pengimbasan ini tapi tahap pengimbasan tidak akan muncul kalau bapak ibu belum menyelesaikan tahap pertama jadi kok disini tidak ada tahap pengimbasan ya mungkin bapak ibu belum menyelesaikan tahap pertama nah disini karena saya sudah menyelesaikan tahap pertama mengikuti angkatan pertama kemarin maka disini ada keterangan untuk bimtek guru belajar seri asesmen kompetisi minimum SMP itu sudah tuntas 100% mendapatkan keterangan seperti ini baru nanti akan muncul pengimbasan AKM disini masukkan URL berupa video tautan video dari Youtube lalu bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya bapak ibu untuk mendapatkan sertifikat maka bapak ibu harus lulus dulu dari bimtek ini tapi saya yakin insyaallah semua akan lulus kalaupun ada yang tidak lulus kenapa bisa tidak lulus ini karena ada dalam kondisi yang pertama tidak menuntaskan bimtek sesuai waktu yang telah ditentukan yang kedua pencapaiannya masih di bawah 70% setelah 3 kali nah tidak menuntaskan bimtek misalnya tadi jadwal 5 hari nah dalam 5 hari itu mungkin bapak ibu tidak menyelesaikan tugas itu bisa menjadikan tidak lulus atau yang kedua karena disitu ada prostes ada prostes dan kuis kalau misalkan nilainya masih di bawah 70% maka itu tidak akan lulus tapi bapak ibu juga tidak usah takut tidak usah khawatir kemudiput memberikan kesempatan 3 kali untuk mengikuti prostes jadi kalau misalnya prostes yang pertama bapak ibu nilainya masih di bawah 70% bapak ibu masih bisa mengulanginya sampai 3 kali jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik jadi saya yakin bapak ibu bisa menyelesaikannya sekali lagi tidak usah khawatir kalaupun disini tidak lulus bapak ibu masih bisa mengikuti di angkatan selanjutnya jadi tidak usah khawatir bapak ibu pelaksananya sangat mudah sekali sangat fleksibel sekali semampunya kita dan itu sangat membantu sekali info-info yang kita dapatkan teori-teori dan materi yang kita dapatkan dalam BIMTEK ini sangat membantu dan sangat bermanfaat sekali tidak usah takut tidak ketat juga waktunya bisa diatur bagaimana kita luangnya kapan tugasnya juga tidak harus selesai hari ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan waktu luang bapak ibu yang jelas pada saat hari terakhir jadwal semua tugas semua kuis itu sudah terselesaikan jadi begitu bapak ibu ya saya harapkan semua bapak ibu disini bisa mengikuti BIMTEK AKM ini masih lama waktunya masih ada sampai angkatan 11 masih banyak saya harap bisa mengikutinya karena ini sangat bermanfaat sekali dan sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang guru yang sebentar lagi akan menghadapi sistem baru dengan asesmen kompetensi minimum oke bapak ibu terima kasih banyak atas perhatiannya demikian mungkin penjelasan saya semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bapak ibu semua akhir kata selamat mencoba saya sarankan untuk ikut mencoba BIMTEK ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh